hai 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 oke ini yang dua terakhir ini adalah rasmi oke rasmi ini speknya gimana mas ya ini mas Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mas bosku semuanya teman-teman terdiva kali ini saya masih tempat mas Yusuf ya dan kali ini kita mau update harga kenari Limpor apa saja kenarinya dan bagaimana speknya serta harganya tentunya disini akan menambah wawasan kita dan syukur-syukur teman-teman yang mau cari nih ada barang yang akan dijual tentunya simak terus video ini jangan lupa subscribe ya karena dengan subscribe saya akan lebih semangat lagi untuk mengulas tentang perkenalian ke Indonesia apapun itu dimanapun dan tentunya semuanya well bagus apalagi tempatnya mas Yusuf luar biasa barangnya bagus dan tentunya pengalamannya yang sejuta pengalaman beliau di perkenarian tentunya akan menambah wawasan kita di perkenarian dan menambah ilmu kita sehingga kita bisa bertenak bisa memelihara dan kenari dengan baik dan tentunya seorang bisa menghasilkan tenakan yang bagus dengan materi yang luar biasa Oke yang yang pertama adalah lizard ini ada barang apa bos yang mau dijual ini lizard expert jantan dulu mas ya anaknya banyaklah itu oke ini posisi sekarang dia angkat gacor karena kan masih ada bung di kepalanya oke nah itu ini FOI 2018 FOI 2018 boknya ikut bok yang terbaru maski yang terbaru Oke ini lizard gold aku ya Oke jadi ada cap tapi dikit kecapnya di kepala Oke jadi teman-teman mungkin yang belum belum punya koleksi lizard nih ini ada barang yang mau dijual sudah terbukti ngisi sudah banyak banget ini anaknya banyak banget oke Sekornya tadi cepet ya oke kenali zat ini unika keunikannya ada di bulunya ya bulunya coraknya coraknya corak warnanya Oke harganya berapa ini ini paling kondisi seperti ini yang 1250 oke segera merapat saja ini burung mumpung belum keluar tapi datang nanti kalau saya upload dan juga keluar ya maafkan saya teman-teman Oke berikutnya adalah kita update harga yang YS 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 ini kalau ini YS NB Belanda 2019 gitu 2019 ada warna hitam warna hitam ya warna hitam ini bulu baru baru speknya gacor terus dia tapi belum berai ini dulu memang burung lapangan ini kalau bunyi ekornya melengkung ya ekornya kebawakan modelnya ngelontok ya kalau bunyi ya kalau yang seneng buat gantangan dan juga untuk buah ternak ya ini bagus oke bulunya grass banget ya grass oke jadi sekarang lagi on fire ya ya paling nunggu beberapa minggulah gitu sudah Insya Allah sudah on fire ini gacor suaranya udah keras Oke durasinya gimana volume-nya kalau volume-nya keras tapi kalau durasi masih labil di angka 10-15 oke oke harga berapa mas ini seperti seperti ini paling sekitar 7 juta mas ini 7 juta ya 7 gitu sekitar 7 oke tapi ini gila mas ya gampang sampai oke berikutnya kita geser ke sini nah ini ada barang baru juga oke namanya yes ya yes ini yes posturnya bagus banget sebetulnya dia cuman memang saya ngomong ada minus minusnya kuku sebelah kanan itu yang ada ringnya oke itu enggak ada mas cuma itu saja oke ya kalau saya enggak menjelaskan kan mungkin ya enggak ada mas enggak tahu kalau posturnya bagus banget ini TKF 2019 Turki 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 2019 bulu baru posisinya ya paling sekitar 70% lah untuk proses mabungnya 70% kan kepalanya juga masih pada ngepungnya ya ada sedikit minus kukunya yang kanan yang tengah yang tengah yang ada ringnya ini oke kalau posturnya juara lah juara juara jadi kakinya agak apa dia nangkeringnya begitu karena kukunya tapi enggak ada kakinya normal sebetulnya normal ini ngawin aja keras kok udah ada alangannya kalau ini udah dulu mas ini kan pejantan pejantan ya pejantan Oke harga berapa bos kalau ini paling ya untuk sekarang lima setengah murah ya karena meskipun itu dia normal tapi kan kalau ada kekurangan di kuku ataupun mungkin di ekor atau saya masih ngomong jadi tetap masuk kategori ada minusnya meskipun minus ringan oke yang yang penting untuk ternak yang penting burung ini sudah pernah buat misi ya kalau ini pejantan ngawinnya juga bagus saya awalnya ragu dengan kondisi kukunya hilang ternyata enggak masalah tapi enggak masalah keras banget di paling kekurangan ada kelebihan kan bisa oke lanjut disini ada ys juga teman-teman oke ini burungnya gede oke karena memang dia tipennya bulu tebal nah ys itu yang membedakan kadang-kadang terlihat gede karena memang bulunya juga tebel masih Oh ya ini bulu tebal kalau yang seperti ini ini bulunya semi Oh ya semi itu istilah kata ya tidak tebal tidak tipis Oke belum tergolong tipis banget nih kalau yang tipis banget itu biasanya posturnya lebih bagus terus dia tapi ukurannya kecil oke ini bulunya bulu tebal ini ktp-nya sebetulnya FOI 2019 catering Oh sudah di catering tapi kalau ini pejantan juga seperti ini jadi rekodnya saya tahu betul meskipun dari ketiga ini kalau ses corak langsung jelasin paling ini tahun berapa nih 2019 Oh hitam ya hitam sama hitam semua berarti ini karena ini ini FOI Italia Oke catering itu ada sebabnya karena kadang saat dia dipakai ikan ring dia nggak nyaman enggak ketangka bahkan apa begit-begit terus airnya di catering ya udah enggak masalah ternyata setelah itu jadi pejantan anaknya banyak-banyak oke harga harga kalau pondisi sekarang paling sama dengan ini mas sekitar lima setengah lima setengah ya oke gampang gampang hahaha oke lanjut sekarang yang ini nih sistem yang belum punya rasmi silahkan berapa tanya-tanya bisa apa kalian hubungi masuk di line yang teleponnya di sini ya BW WhatsApp langsung tanya-tanya aja dan dari awal tadi kita sedang mereview dari apa spek dari Lisa dari es 33 ys ya sudah kita review dan ini yang dua terakhir ini ini ada rasmi rasmi ini ini rasmi ini size-nya hampir sama dengan ys Oh size-nya hampir sama dengan ys Oke terus memang tapi kalau ini posturnya postur rasmi ya postur rasmi gurunya besar panjang juga dan ini mungkin kalau nyari ini susah Oh ya nyari susah karena rasmi itu yang beredar rata-rata size-nya itu paling cuma se-f2-f2 saja harga berapa mas ini kalau posisi sekarang paling ya 9 juta maksudnya gitu juta ya dulu waktu gacor saya ditawar itu 13 tapi saya masih aman karena nyarinya yang susah gitu loh oke nah ini posisi sekarang pun masih bunyi ya cuman dia mabung rasmi saya semua mabung tapi tetap gacor gitu oke Oke mas bosku yang terakhir adalah rasmi rasmi jadi rasmi ini tipikal atau spek dari bulunya dia bong ada bongkoknya ya ini rasmi memang bongkok bukan bukan cacat gih bukan bukan bukanan ya tengeng bukan bukan ini memang bongkok ini kalau bunyi masuk ini lebih bongkok daripada BB Wow iya lebih bongkok ini daripada lebih oke panjangnya panjangnya seperti rasmi tapi bongkoknya melebih BB saya ngomong Oh melebih BB jadi memang ini ada beberapa jenis rasmi yang seperti ini cuman agak jarang agak jarang kadang-kadang di luar kan bongkok-bongkok tapi itu masih biasa Mas masih belum anur kalau ini memang melebih BB bongkoknya oh keren panjang banget panjang banget ini kalau yang suka buat lapangan ini bahagia banget bahagia-bahagia bahagia jadi lirikan juri pasti nggak ada pasti oke ini kalau panjangnya berapa 20 lebih 20-an ya 20-an lagi ini kan size-nya sebetulnya kalau untuk rasmi standar lah standar tapi memang posturnya berbeda Oke burung terpanjang di dunia rasmi rasmi joe posturnya jantan indah posturnya indah harga ini saya minta 10 juta maksudnya 10 juta keren tapi ya itu saya ngomong tadi bahwa mencari itu tidak semudah menjual kalau mencari burung itu saya malah misalkan gini ini ada yang seneng besok ya saya jual terus besok ada lagi yang tanya karena dengan review melihat YouTube di Mas ini gitu ya oke saya suruh nyaringan lagi susah karena nyarinya belum tentu nyarinya susah ya oke jadi karena lebih susah lebih barangnya luar biasa dan produknya sekarang untuk cari-cari barangnya itu lebih sulit lebih sulit lebih selesai barangnya tentunya ini yang terakhir ini untuk untuk posturnya unik sekali karena ada bonggoknya dan harganya berapa 10 juta ya 10 yang tadi berapa yang ini 9 juta ya kalau size-nya besar yang ini oke kalau posturnya bagus ya ini rasmi se-YS ini rasmi standar-standar posturnya luar biasa oke sementara itu saja update kita hari ini jadi sama seperti yang di luar negeri ini bahwa untuk untuk apa siklus tenang memang saat ini itu memang untuk khususnya burung impor masyarakat ada jeda ya pasti ada jadi tidak setiap saat produksi jadi ada jedanya ada biasanya Januari sampai Juni di luar ya ya rata-rata jadi setelah awal tahun sampai pertengahan tahun-pertengahan iya oke jadi ini musim breeding waktu yang tepat untuk cari burung untuk dikondisikan nanti iya dari jadikan setengah tahun breeding setengah tahun kalau misalkan kita yang ternak ya evaluasi materi lah seperti itu bahasanya oke mantap oke sementara itu saja dari saya dan Mas itu terima kasih ya bos ya siap Oke kita nanti tetap update-update terus apa yang akan ada besok kita selalu cari yang tersesnya maksudnya yang sering mendatangkan burung-burung dari luar-burung bagus tentunya rekomendasikan untuk selalu kita review selalu kita cari kita kulit kita cari ini yang kita minta ilmiya Oke terima kasih ya bos ya Oke sementara itu dulu dari saya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati